Puluhan ton sawit di tingkat agen pengepul di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh menumpuk di gudang. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di wilayah tersebut menunda pembelian sementara tandan buah segar TBS akibat dampak dari larangan ekspor CPO oleh pemerintah sejak 28 April 2022 lalu. Akibatnya harga buah sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami penurunan signifikan. Dari harga Rp3.050 per kilogram menjadi Rp1.900 per kilogram di pabrik minyak kelapa sawit. Sementara di tingkat agen pengepul harga TBS dibeli dengan harga Rp1.500 per kilogramnya. Salah satu agen pengepul buah sawit, Yusran mengharapkan pemerintah segera mengkaji kembali larangan ekspor CPO, sehingga petani sawit tidak menjadi korban. Jadi kalau bisa, pemerintah juga mencari alternatif jalan lain, jalan keluar lain, bagaimana cara untuk melindungi juga kelangkaan minyak goreng. Dan petani juga harus menikmati juga harga yang bagus. Jangan ketika kita, ketika pemerintah untuk menjaga kesediaan minyak goreng di dalam negeri, dikorbankan petani. Harapan kami, petani juga jangan jadi korban, kesediaan minyak goreng di dalam negeri juga teratasi. Larangan ekspor CPO juga dikeluhkan para petani kelapa sawit. Pasalnya harga jual yang merosot drastis tidak sebanding dengan biaya perawatan dan pembelian pupuk. Dari Aceh Barat, Daya Tim Liputan Aceh Video